Assalamualaikum, hai semua di video kali ini saya mau bikin bolu kopi yang teksturnya super lembut Ini cocok banget untuk kalian jadikan cemilan saat kumpul bersama keluarga maupun untuk dicual Nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahannya simak videonya sampai selesai Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Langkah pertama kita siapkan wadah atau mangkuk kemudian masukkan 2 saset bubuk kopi instan Boleh pakai apa saja saya pakai gude frizz Lalu tambahkan 3 sendok makan air panas Lalu kita aduk sampai rata sampai gulanya sedikit larut Disini ada 180 gram margarin yang sudah saya lelekan Untuk cara melelekan margarin yang benar sudah sering saya jelaskan di video saya sebelumnya Jangan sampai margarinnya bening supaya nanti bolunya tidak seret saat dimakan Sekarang kita campur larutan kopi yang sudah kita buat tadi Kalau sudah rata kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan wadah bersih masukkan 6 butir telur pastikan telurnya masih segar dan suhu ruang Tambahkan 150 gram gula pasir 1 sendok teh vanila cair 1 sendok teh SP boleh pakai TBM atau Ovalet saya pakai SP Kemudian kita ayak 180 gram tepung terigu protein sedang Tambahkan 20 gram tepung maizena 1 sendok makan susu bubuk Kita ayak untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil Sebelum kita mixer kita aduk-aduk dulu seperti ini supaya tepungnya tidak berhampuran Sekarang bisa kita nyalakan mixernya Mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai putih kental dan berjejak kurang lebih selama 7-10 menit Atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing Setelah putih kental dan berjejak bisa kita matikan mixernya Kemudian kita tuang campuran margarin ke dalam adonan Lalu kita aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini Pastikan tidak ada endapan margarin di bawah adonan dan benar-benar tercampur rata Supaya nanti bolunya tidak bantat saat matang Nah ini adonannya sudah tercampur rata Untuk loyang yang saya gunakan berdiameter 22 cm Yang sudah saya oles menggunakan karluk Untuk karlunya terbuat dari 1 sendok makan minyak goreng 1 sendok makan tepung terigu Dan 1 sendok makan margarin Sebelum kita taburi mesis coklat di atasnya Kita hentakkan dulu loyangnya beberapa kali Supaya gelembung yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar Lalu kita taburi atasnya menggunakan mesis coklat Untuk topping bisa disesuaikan dengan selera Boleh pakai keju, boleh pakai choco chips atau yang lainnya Nah sekarang siap untuk kita oven Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit Kita panggang di suhu 160 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 60 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah 60 menit bolunya sudah matang Sekarang kita lakukan tes tusuk Menggunakan tusuk sate untuk memastikan Bolunya sudah benar-benar matang Jika tidak ada adonan yang menempel pada tusukan Ini tandanya bolu sudah matang Setelah dikeluarkan dari oven Aroma kopinya berasa wangi banget Selagi bolunya masih panas Bisa langsung kita keluarkan dari loyang Kita tunggu dulu bolunya sampai benar-benar dingin Baru bisa kita potong-potong Kalau untuk dijual Kalian bisa kemas seperti ini Bisa dimasukkan ke dalam kardus mica Terlihat lebih cantik dan layak jual Sekarang bisa kita potong-potong Dari potongannya ini kerasa lembut banget Saat ditekan Teksturnya berasa empuk dan juga lembut Meses coklatnya juga tidak tenggelam Nah sekarang mau saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak banget Empuk, lembut Manisnya pas Kopinya juga berasa Bolunya juga tidak seret saat dimakan Kalian bisa cobain resep ini ya di rumah Nah selain cocok untuk dijual Bisa juga untuk dijadikan jemilan Saat kumpul bersama keluarga Maupun hantaran untuk saat ada acara Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua Nah bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh